Halo guys welcome back to my YouTube channel di video kali ini aku mau buat tutorial alis buat kalian yang penasaran jangan di skip ya jadi pertama-tama ini aku udah ambil pensil alisnya dan kalian udah harus serut dulu pensil alisnya seperti ini Hai jadi next ke tutorialnya jadi guys sekalian bikin bingkai dulu dari bawah terus ke atas gitu terus dibengkokin dari tengah ke sudut yang paling udah tipis banget terus itu kalian juga udah bikin itu kalian bikin bingkai di dari atas terus kalian gabungin ke bingkai yang dibawah tadi jadi seperti ini habis itu kalian isi-isi di bagian ujungnya tapi ngisinya itu jangan terlalu diteken cuman kayak sekilas doang gitu tipis-tipis aja sesuai dengan yang kalian inginkan next ke bagian depannya kalian isi lagi tapi cuman kayak di gores gitu terus kalian rapiin pakai sepulih yang bagian belakang pensil alis kalian Hai kalau aku disini aku agak majuin kedepan kecuali aja kecuali kecuali Terus kalian tinggal rapiin Pakai pensil alis Bagian ujung kalian Kalau kalian Gak punya skulibas Kalian bisa pakai Ujung pensil alis kalian Itu Ini alis aku yang udah jadi Dan ini yang belum jadi Aku mau gambar alis aku yang satu lagi Jadi guys Lakukan hal yang sama Tinggal ditarik Dari tengah ke ujung Bingkai dulu Jangan lupa Bingkai alis kalian Bagian bawah Terus Masuk ke bagian atas Dari tengah Ke ujung Disatuin Ke bingkai Alis kalian yang bawah Jadi kalian tinggal Isi-isi di bagian Ujungnya Tapi cuman jadi Sekilas doang Tapi gak apa-apa sih Kalau misalkan kalian mau teken Tapi jangan terlalu di teken Supaya gak kayak Biar gak ketebelan Terus kalian tinggal Rapin deh Pakai pensil alis Bagian ujung Terus kalian tinggal Tidak 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 accents Dan Tidak Tidak buat kalian yang susah bikin alis jadi ini tutorialnya semoga bermanfaat buat kalian semua jadi tipsnya itu dari sini kalian harus gambar dulu dari dari bawah ini dari ini tengah terus naikin kalau ini ke atas gini tuh gini sendiri nih kalian tarik lagi dari dari ini dari tengah atas terus kalian satuin deh kalau ininya kesininya disitu kalian tinggal isi-isi di bagian sininya tapi ngisinya itu jangan terlalu diteken cuman kayak segini cuman gitu doang nanti di bagian sininya itu kalian tinggal apa pakai berat apa namanya yang ujung ujung pensil alis kalian ini kalian giniin aja udah jadi terus kalian kalau misalkan depannya kurang menurut kalian kurang lebak eh kurang tebal kalian bisa iniin gitu tapi cuman kayak segelas doang gitu sama sebelah sebalah kiri-kiri juga seperti itu jadi buat kalian yang buat kalian yang susah bikin alis menurut aku sih gampang ya